Intro Penahanan Vicky karena tidak mampu membayar hutang sebanyak 400 juta rupiah itu rupanya membuat Emma Fauciah kembali teringat kepada cincin pertunangan yang diberikan putranya kepada Zazkia Gotik. Emma menganggap cincin itu seharusnya dikembalikan oleh Zazkia begitu pertunangan mereka berakhir. Emma mendengar cincin itu bahkan sudah dijual oleh pedang dut goyang itik tersebut. Jika cincin pertunangan tidak berhasil ia ambil, Emma mengaku berhasil mengambil mobil mewah seharga 1,2 miliar rupiah dari tangan Zazkia beberapa hari setelah pertunangan putranya dengan Zazkia berakhir. Cincinnya belum tahu. Si baby itu adik-adiknya kali yang mau jawab. Aku sih gak enak lah ya. Anak-anakku udah tua. Tentang apa imisnya. Ya gak bisa. Pasti aku dibenci seluruh orang Indonesia. Anggapannya kan Zazkia kan terangnya ya, dibohongi bagi orang yang gak tahu kan seperti itu. Katanya udah dihukum. Kabar telah dijualnya cincin pertunangan putranya oleh Zazkia gotik tersebut menimbulkan keheranan bagi Emma. Pasalnya, Zazkia pernah melontarkan pernyataan kalau cincin pertunangan yang diberikan Vicky adalah palsu alias bukan berlian dan emas murni. Buktinya, hingga sekarang Zazkia belum juga mengembalikan cincin tersebut. Kecewa, dibilang palsu. Itu aja. Kalau memang sudah dijual, berarti aku ikhlas. Lilahi ta'ala aku ikhlas. Apalagi disedekahkan sama anak yatim. Ya, aku ikhlas. Nah, itu lupa. Karena aku belinya kan pas malam H, besok mau tunangan, sorenya aku beli. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!